Mirsa pandemi berdampak kebanyak sisi salah satunya proses edukasi anak negeri. Banyak anak Indonesia yang memiliki cita-cita setinggi langit kini harus semakin berupaya lebih keras. Demi meraih cita karena terdampak pandemi, salah satunya adalah Abdul Haris. Pandemi membuat Haris harus semakin berupaya keras. Dalam kondisi normal, ayah Haris yang bekerja sebagai sopir kontainer harus bekerja keras membayai pendidikan Haris. Pandemi juga membuat beban ekonomi keluarga semakin tinggi. Namun ini tidak menyurutkan semangat mahasiswa jurusan Tarbiah di IAIN di Roiba Luiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Untuk tetap melanjutkan pendidikannya. Di tengah keterbatasan, Haris terus bersemangat kuliah dan aktif di kemahasiswaan. Dan kita langsung tersambung dengan Abdul Haris di Bogor, Jawa Barat melalui sembungan Skype. Selamat pagi, Haris. Selamat pagi, Mbak Maria. Iya, kamu ini berarti kuliah di mana dan jurusan apa, Haris? Saya jurusan di Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiah. Dari jurusan itu, sebenarnya kamu ini ingin menjadi apa nantinya ketika lulus, Haris? Sesuai dengan nama jurusannya, Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiah, atau keguruan, maka tentu cita-cita saya berat terbelakang pendidikan juga. Kalau sekarang masih di guru honorer, saya akan mengembangkan diri nanti menjadi PNS, kemudian dosen. Harapannya begitu, Mbak. Nah, boleh kamu ceritakan perjuangan kamu sehingga bisa sekolah seperti sekarang, Haris? Dulu saat saya libur sekolah, SD, SMP, SMA, Bapak kan seorang supir ini kontener, Pak, di Jakarta. Saya diajak keliling Jakarta, apa cita-cita muris? Saya jawab, ini seperti Bapak, jadi supir. Bapak marahin saya, Bapak supir juga untuk membiayaimu sekolah. Kamunya tetap harus teruskan pendidikan setinggi mungkin. Nah, dari situlah arahan Bapak, camkan Bapak untuk saya lebih mementingkan pendidikan soal profesi Bapak itu untuk membantu saya dalam sekolah dan melanjutkan sampai ke kuliah ini. Nah, maka harapan saya sampai ke sana. Pendidikan setinggi-tingginya, Mbak. Nah, setinggi apa nanti rencana kamu, Haris? Ya, ilmu itu kan tidak ada batasannya, Pak. Jadi, selama jenjang itu masih ada terus, maka saya pun terus. Nah, ini kan kamu sekarang sudah tingkat akhir. Oke, oh begitu. Ini kan kamu sekarang karena sudah penyusunan skripsi, sudah tingkat akhir. Begitu nantinya kamu akan melanjutkan ke jenjang selanjutnya, S2 atau bagaimana? Tentu karena harapan tadi pendidikan setinggi-tingginya, saya akan menuju ke S2. Mudah-mudahan dibarangi dengan perimbangan finansialnya. Begitu, Mbak. Nah, kalau begitu selama ini kondisi finansialnya bagaimana, Haris? Kamu bisa berkuliah ini, dukungan dari mana, ataukah mungkin mendapatkan beasiswa, atau bagaimana? Alhamdulillah, dari relasi yang saya dapatkan, kadang ada dari beasiswa, Mbak. Tapi, selama pandemi ini, beasiswa berakhir. Bayan, ayah, juga, kalau kontrak kan bahasanya tarikan. Tadinya kalau normal, tidak PSBB, tarikannya seminggu bisa lima kali. Saat pandemi ini bisa tiga kali, dua kali. Jadi, menurunlah ordernya atau tarikannya. Kalau begitu, apa harapan kamu, Haris, untuk tetap bisa melanjutkan cita-cita kamu sebagai guru nantinya? Tentu, apa situasi yang berbeda tidak mengubah situasi aktivitas kita. Saya kuliah di pendidikan, tidak harus terganggu oleh pandemi tadi. Sesuatu yang menjadi ancaman, jangan jadikan ancaman, tapi peluang untuk terus bangkit. Maka, tadi, jika ada relasi apapun yang kiranya membantu, terutama pendidikan, saya tidak akan sia-siakan. Saya dapatkan itu untuk lebih menggambangkan diri, tentunya. Baik, terima kasih, Abdul Haris di Bogor, Jawa Barat, sudah berbagi cerita. Semoga banyak yang ingin berkontribusi untuk dunia pendidikan di Indonesia ya. Terima kasih, Haris. Terima kasih, Haris.